Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel Oke masih bersama saya di harian channel guys Oke untuk video kali ini kita akan bahas token yang bisa dibilang harganya stabil ya dari bulan 1 kalau nggak salah dari bulan 1 ya nanti kita akan lihat historinya kapan saya entry guys dan tokennya adalah nsh guys atau no shit token Oke jadi dari namanya aja udah gimana ya ya kayaknya sih enggak meyakinkan gitu ya guys tapi saya lihat pergerakan dari grafiknya itu keren banget guys jadi kita akan lihat tiga bulan yang lalu ya Oke nah ini token yang akan kita bahas guys jadi namanya itu nsh atau no shit priest dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini itu tokennya itu mengalami kenaikan di 6,99 persen ya dan kalau misalkan kita lihat di morset itu morsetnya itu di market capnya itu sekitar 57 miliar ya dan market cap secara keseluruhannya itu sekitar 56 miliar jadi seimbang gitu guys dan untuk volume perdagangannya itu sekitar 284 juta guys dan mengalami penurunan sekitar 29,48 persen guys dan untuk sirkulasi suplai itu sekitar 100 juta billion no shit atau nsh gitu guys dan untuk maksimal suplainya itu ada 100 kuadralian guys banyak sekali ini si suplainya ya dan buat teman-teman semua kalau misalkan kalian tertarik dengan token ini kalian bisa pelajari lebih lanjut dengan disclaimer on dan Dior ya jadi setiap project itu itu memiliki resiko yang sangat signifikan ya dan itu memungkinkan kalian akan untung dan juga mengalami minus ya guys jadi disini itu kalau misalkan kita lihat grafiknya selama tiga bulan yang lalu Hai nsh ini atau token nsh ini mengalami kenaikan yang sangat bagus sekali menurut saya disini grafiknya itu selalu naik guys Nah kalau misalkan kita lihat itu grafiknya naik terus yang gini guys mantap nih dan disini itu datar ini mulai tahun 2022 ya kalau nggak salah ini tokennya itu baru dirilis bulan berapa gitu guys pokoknya token ini belum lama ya saya entry itu pas di beberapa hari dia launchingnya setelah launching itu dan kalau misalkan kita entry di Rp150.000 itu kita dapat sekitar 264 bilion token ya Wow banyak sekali nih dan kalau misalkan kita Scroll ke bawah kita lihat untuk harga paling rendah sepanjang masa guys jadi harga terendahnya tuh gila banget nih bisa profit sebanyak berapa Nisa 13 jutaan persennya ya Wow jadi buat teman-teman semua kalian pastikan kalian sudah memahami project ini gitu guys kalau misalkan kalian mau entry karena token ini masih belum listing di exchange besar gitu ya kayak semacam hotbit dan MXC gitu ya tapi kita akan tunggu satu sampai tiga bulan kedepan guys apakah token ini bisa listing di hotbit ya minimal di hotbit gitu guys jadi bisa berharap di hotbit ya tapi kita nggak tahu nanti nanti bakal listing dimana dan buat teman-teman semua tetap stay tune dan kalian jangan lupa disclaimer on dan Dior Hai Oke disini saya di terus walet dan ini aset yang saya miliki di token NS H ini guys jadi saya wakit di beberapa hari yang lain ya kalau tidak salah sekitar awal bulan Januari saya entry itu sekitar 150 plus gas finya guys jadi ini sudah dapat sekitar 100 ribuan ya 110 ribuan kalau misalkan ini saya sel gitu kan saya dapat 110 ribuan guys Wow jadi stabil sih menurut saya jadi kalau misalkan token yang pergerakannya stabil dan nggak langsung ngepump terus langsung dam gitu menurut saya itu projectnya bagus gitu guys setelah kalian nonton video ini jangan langsung entry tapi tetap kalian harus pelajari dulu apakah project ini masuk di kategorikan untuk di hold gitu guys jadi kalau menurut saya sih secara pribadi ini bagus ya untuk di hold karena grafiknya itu enggak kayak bikin sok terapi gitu ya nanti kita akan lihat guys Hai Oke disini kalau misalkan kita lihat di pokokin saldo token NS H saya itu sekitar 18 dollar ya di sini kita lihat grafiknya itu masih menurut saya masih bagus sekali ya dia menaik terus gitu guys dan untuk emasinya juga dia kayaknya sih menurut menguat bakal ke atas gitu ya bakal naik lagi dan kalau misalkan kita lihat di emak cross disini itu kan dia juga akan naik gitu guys kalau misalkan kita lihat grafiknya atau kalau misalkan kita lihat candle nya itu dem menunjukkan candle biris yang disini yang warna merah nah ini biris dan disesul dengan biris atau bulis nanti kalau misalkan ini terjadi bulis dan kemungkinan dia akan naik ke atas lagi guys grafiknya mungkin akan ke atas gitu ya tapi tetap disclaimer on dan dior ini hanya pemahaman singkat dari saya gitu guys dengan eh candle-candle yang udah saya pelajari di anda buku panduannya ya hahaha jadi kita harus tetap belajar jangan beranggapan kita tuh sudah pintar gitu ya jangan ya tetap harus dipopo gitu guys dan saya itu entry di tanggal berapa saya lupa kita lihat disini guys Hai nah tanggal 19 bulan 1 2022 guys dan saya entry itu di harga berapa nih harganya sih nggak 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 ada gitu ya di 0,02 BNB ya di sini sekitar 9 dollar 9 dollar dan gas fee-nya itu berapa gitu ya kalau misalkan di total itu sekitar 10 dollaran guys dan sama gas fee-nya gitu dan sekarang itu kalau misalkan saya jual itu kemungkinan untuk dapatnya itu sekitar 20 dollaran ini guys jadi udah lumayan bagus ya dan kalau buat teman-teman semua entry itu kalian harus disclaimer on dan dior dulu guys jadi kalian pahami ini projectnya kalian kunjungi situsnya website-nya dan tujuan dari token ini itu apa gitu guys kalian harus pahami dulu ya untuk kedepannya itu gimana kalian juga harus bisa memahami juga gitu guys jadi kalau misalkan kita beli token itu kan kita hold dan kalau misalkan tokennya profit ya Alhamdulillah kalau saya bilang enggak ya itu fundamental kalian lagi guys yang bisa mengatur gitu ya fitur yang mining kayak semacam ada cashbacknya setiap ada transaksi saya tuh udah dapat lagi 453 gitu ada sekitar 4 billion token ya yang masuk ke walet saya dengan adanya transaksi gitu guys jadi kita lihat di websitenya kita sebentar guys Oke disini ada 8% dari setiap transaksi akan masuk ke dana perbendaharaan guys jadi akan masuk untuk mungkin pemeliharaan tentang koin ini gitu atau untuk pengembangan koin ini gitu guys dan ada 4% lagi dari setiap transaksi akan masuk ke likuiditas pancake swap jadi likuiditasnya itu akan akan bertambah setiap hari guys dan ada satu refleksi kembali ke pemegang atau satu persennya satu persen dari setiap transaksi itu eh akan masuk ke pemegang gitu guys jadi kalau misalkan ada transaksi kalian nyimpan token NSH ini kalian akan menerima satu persen dari setiap transaksi itu guys kok keren banget ya dan disini ada game edukatif pemegang hadiah di sitcoin keren banget ya menurut saya keren dan disini sudah jalan semua untuk roadmapnya guys nah kalian bisa cek lagi dan akan diluncurkan peluncuran game pemegang hadiah pertama nah ini saya jadi masih nunggu ini nanti eventnya apa guys dan ada koleksi di pertama nosit NFC guys jadi bakal ada NFC nanti ditentukan ini guys dan Audi certik ya jadi mudah-mudahan di Audi certik ini untuk nsh ini bisa lolos dan bisa trending topik lagi guys karena kemarin beberapa hari hari yang lalu itu dead trending di koin market cap guys Oke jadi kita coba lihat di Hai pokokin lagi guys Nah seperti yang kita tahu kalau misalkan token micin itu dengan LP yang ada di BNB atau Binance itu melebihi dari 1000 ya minimal 1000 itu sih sebenarnya udah bagus ya dan ini projectnya biasanya berjalan dengan baik guys tapi kalau misalkan yang paling rendahnya itu kalau misalkan kita lihat itu di 300 BNB itu sudah lumayan bagus ya tapi ini 1000 dan ini likuiditasnya itu bakal bertambah setiap adanya transaksi pembelian atau penjualan token nsh ini guys jadi buat teman-teman semua tetap stay tune dan disclaimer on dan dior ya mungkin untuk pembahasan token kali ini di nsh tonosri token ini cukup sekian dulu dan buat teman-teman semenua jangan lupa kalian disclaimer on on dan dior ya selalu gunakan wang nyaman agar kalian enggak nangis di pojokan oke Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh